Sebanyak 87 orang panitia pemungutan suara kota Pontianak untuk pemilu 2024 dilantik pada selasa siang. Para PPS tersebut dibagi menjadi tiga petugas di setiap kelurahan. Setelah dilantik, PPS diminta menjaga integritas, independensi, serta netralitas sesuai aturan yang berlaku. Mereka juga diminta memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat serta peserta pemilu. Hal yang utama yang mesti dipegang pengukauan itu adalah kegali usur pada peraturan pemerintahan. Bagi menjaga integritas, kemudian menjaga independensi, netralitas, dan fungsi KPU selaku negara pemilu yang sejauhnya adalah melayani para peserta pemilu serta pemilih itu tetap diberitakan. Banyak yang disampaikan Ketua KPU, katakan dari diri sendiri, kesehatan terutama kekuatan fisik dan integritas. Karena pesertanya banyak, ada 18 partai, ya kan? Banyak ini. Bagaimana PPK, PPS melayani selain peserta juga melayani masyarakat. Kita sudah dibacakan, itu saja mereka laksanakan. Seolah semuanya akan aman dan aman. Mereka yang membacakan fakta integritas tadi itu, itu saja mereka laksanakan. 11 poin itu, itu tidak salah saya. Fakta integritas itu mereka laksanakan. Yaudah, pemilu ini akan jundil. Selain pelantikan PPS, dalam kegiatan ini turut pula digelar deklarasi pemilu damai. Setelah PPS, tahapan berlanjut ke perekrutan petugas pemutahiran data pemilih. Lalu verifikasi faktual terhadap dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.